bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel ariska prasetya ofisial kali ini kita berada di video yang kedua kita dalam diklat ad puzzle ya kita akan belajar langsung praktek bapak ibu yaitu cara pembuatan akun ad puzzle jadi pertama-tama seperti teori yang di video pertama tadi kita untuk berselancar ad puzzle pertama kali bapak ibu harus masuk dulu ke ad puzzle yaitu di website nya yaitu ad puzzle.com silahkan bapak ibu masuk dulu tuliskan di browsernya ad puzzle.com tampilannya seperti ini bapak ibu jadi ini adalah tampilan awal dari ad puzzle nah ini ya ini adalah tampilan awal dari ad puzzle nah bapak ibu langsung bisa klik yang namanya daftar nah ya kemudian setelah muncul seperti ini bapak ibu kan seorang guru klik saya seorang guru I'm teacher nah kemudian kita diminta untuk memasukkan akun atau daftar ad puzzle ya jadi kita bisa pakai akun kita misalkan kita pakai akun yang lain ya ini saya kebetulan sudah masuk ini bapak ibu pakai akun yang pertama saya akan keluar nah saya pakai yang ini bapak ibu ya pakai salah satu akun google anda nah jika sudah klik konfirmasi nah setelah itu nah bapak ibu silahkan disini nah mungkin namanya kemudian email ini otomatis ya mengikuti dari akun google nya bapak ibu untuk sandi ini bapak ibu ini opsional ya jadi bapak ibu bisa memberikan kata sandi atau tidak gak apa-apa ya kemudian kode referensi ini adalah semacam apa namanya untuk akun ya ini gak disini juga gak apa-apa yang penting adalah ini dicentang nah saya setuju dengan puzzle nah kemudian klik buat akun baru cek klik nah oke deh kita langsung berselancar nah ini bapak ibu ya nah selanjutnya ditanya nih silahkan sekolah nama sekolahnya silahkan diketikan SMA Negeri 22 Surabaya nah seperti ini apakah sudah ada sekolahnya ini masih dicek ya bapak ibu ya menggunakan oh tidak ketemu nih gak ada sekolahnya SMA Negeri 22 Surabaya gak ada diketik lagi ini bapak ibu ada ya tulisan seperti ini I'm a student let me out ini maksudnya apa ini jaga-jaga kalau seandainya siswa yang masuk ya dia harus keluar jadi bukan siswa ya kita guru maka bapak ibu bisa ngetikan disini SMA Negeri 22 wah ternyata tidak ada kalau gak ada bapak ibu gak usah khawatir masukkan aja ADD nah ini My School Organisasi kalau nama sekolahnya gak ada tinggal bapak ibu ketikan ini aja klik ini nah sekarang silahkan dimasukkan SMA Negeri 22 Surabaya nah karena gak ketemu tadi ya dimana ya di Surabaya nah cari Surabaya mana ini Surabaya Jawa Timur nah jika sudah klik ADD School add school nah seperti ini bapak ibu nah ternyata sudah ada nih ada gak nih nah ini senior high school ada kalau seandainya tetap disini gak ada gak apa-apa bapak ibu ya klik no add new berarti artinya bapak ibu menjadi orang pertama yang memasukkan sekolahnya ke dalam add puzzle seperti itu ya ini kebetulan memang SMA 22 ini belum ada jadi saya pilih yang ini ya senior high school state of Surabaya yes nah setelah itu kita masukkan grade levelnya bapak ibu ngajar kelas berapa disini kebetulan saya ngajar kelas 12 oke kelas 10 ya oke saya masukkan disini kemudian subjeknya ngajar pelajaran apa dicari nah disini ada mapelnya bapak ibu ya kalau saya mele history karena saya ngajar sejarah nah jika bapak ibu mau menambahi grade yang lain misalkan ya karena ngajar kelas sama kelas 12 yaudah ditambah saja kelas 12 gak apa-apa nah gitu kalau enggak ya gak mau salah ya subjeknya tetap mau ditambah apa mau ditambah pelajaran lain mau ngajar 2 enggak ya oke itu ya contohnya bapak ibu jika sudah start teaching nah selesai deh ini adalah tampilan dashboard tapi kita belum masuk bapak ibu karena kenapa ini ada tulisannya oh oh you still need to verify your account silahkan cek inbox di nah ini di apa namanya di emailnya oke sekarang saya akan ngecek email saya bapak ibu nah ini ya sudah ada nih di kotak masuk verify your email address nah silahkan di klik klik seperti ini bapak ibu nah disini ada tombol verify your email di klik nah langsung dia akan menuju ke add puzzle nya nah sudah ini bapak ibu ya ini sudah di verifikasi nah sekarang kita tinggal let's go nah bapak ibu ini ada tulisan nih add puzzle sekarang tersedia dalam bahasa Indonesia kalau bapak ibu mau bikin pakai bahasa Indonesia moho kalau enggak ya langsung aja let's go nah tapi saya biasanya pakai bahasa Indonesia aja ya hehehe bahasa Indonesia biar nanti enggak bingung oke jika sudah klik ayo pergi let's go kan ayo pergi ya bapak ibu ya nah ini bapak ibu ini adalah tampilan dari dashboard ya dashboard nya add puzzle seperti ini tanda kita sudah punya akun ini bapak ibu sudah ada logo atau lambang gambar email kita disini kemudian ini adalah bagian-bagian ya bagian-bagian menu yang ada di add puzzle yang saya jelaskan di teori di video satu tadi pencarian ini bapak ibu ini untuk mencari konten-konten yang bapak ibu butuhkan tinggal di klik pencarian disini sudah banyak ini banyaknya orang juga ada mau dipakai monggo atau bapak ibu bisa mengambil dari youtube juga bisa tinggal ketikan saja disini sejarah atau apa proklamasi atau apa akan muncul banyak ini yang dikenal sebagai library add puzzle ya itu bapak ibu kemudian konten saya konten saya itu adalah semua yang pernah kita bikin itu nanti akan muncul disini bapak ibu nah kebetulan masih kosong ini ya maka kita bisa bikin konten nanti bisa melalui rekam layar bisa pakai video yang siap tayang maksudnya punya orang atau bisa mengunggah video atau bisa menggunakan youtube nah atau bisa bapak ibu selain melalui sini nanti kan pasti akan ketutupan video kita nih logo gak ada lagi gak usah bingung ada disini tambah baru atau add new bisa pakai unggah video bisa rekam video buat proyek siswa juga nanti bisa yang namanya bikin dari youtube ya itu bapak ibu nah itu bapak ibu tentang konten-kontennya nah langkah berikutnya kita akan bikin kelas kita bapak ibu ya ya kita masuk ke sekolah atau school my school nah disini nah kebetulan di sekolah ini SMA 22 hanya dua guru nih nah kebetulan akun saya akun saya semua ini bapak ibu ada aris kaprasa ofisial ada coba aris ya nah langkahnya adalah bagaimana kita kan hanya gurunya cuma dua ini ya kita harus bikin kelas dulu bagaimana saya bikin kelasnya ini bapak ibu kelas-kelas saya tinggal di klik ini nah seperti ini kita bisa mengintegrasikan dengan classroom bisa times bisa pakai moodle bisa tapi saya akan mengajakan bikin kelas pakai add puzzle eh add puzzle bapak ibu ya di klik buat kelas seperti ini bapak ibu silahkan dikasih nama misalkan sejarah pak aris kelas 10 nah misalkan seperti itu ya untuk terananya ini adalah adalah kelas add puzzle add puzzle pak aris untuk khusus kelas ya khusus kelas 10 nah misalkan seperti itu bapak ibu ya tingkat kelasnya karena kelas 10 ya masukkan kelas 10 kemudian subjeknya ya sejarah nah nah ini bapak ibu ada lagi nih bapak ibu ya disini ada jenis kelasnya apa ini ada penjelasan mau klasik atau membuka saya akan tunjukkan bedanya bapak ibu ya untuk klasik kelas ini adalah kelas favorit para guru saat siswa anda masuk atau mendaftar anda akan mendapatkan analisa lengkap dari add puzzle nah kalau membuka maksudnya apa nah apakah bapak ibu seorang guru sekolah dasar atau hanya ingin menggunakan add puzzle untuk latihan cepat untuk kelas terbuka siswa anda hanya perlu memasukkan kode kelas untuk bergabung lihat kemajuan siswa anda untuk setiap pelajaran video yang anda tugaskan nah jadi maksudnya kelas itu gak harus kelas start ya bapak ibu dia bisa siapapun bisa masuk selama punya kodenya nah kalau kelas klasik dia harus masuk dulu ke kelas kita seperti itu tapi kalau saya biasanya udah klasik aja lah biar kenapa biar saya tahu siapa aja sih yang sudah masuk ke kelas saya namanya ada kelasnya dari mana kemudian dia tidak terlalu lengkapnya ada misalkan dia ngerjakan berapa kali kemudian dia nyoba add puzzle berapa kali dia punya dapat nilai berapa nah itu enak klasik kalau terbuka ini siapapun bisa keluar masuk seperti itu nah sekarang langkah yang terakhir adalah klik buat kelas sudah beres klik buat kelas nah seperti ini bim salah bim jadi apa prok 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 sudah jadi deh sejarah aris kelas 10 nah ini adalah kelas add puzzle pak aris kus kelas 10 sekarang kelas kita sudah selesai bapak ibu bisa mengundang siswa dengan cara ini bapak ibu klik undang siswa bisa salin tautan ya kemudian bisa kirim tautan melalui email tapi kan ribet nanti email kita kan kita gak tau email siswa kan atau bisa menyalin kode ini nah bisa salin kode ayo anak-anak masuk kelasnya add puzzle pak aris ya pakai kode ini atau klik aja ini kalau diselesai tautan seperti ini di klik ya nah kita klik kita copy coba kita buka bapak ibu kita share ya nah seperti ini nanti yang dilihat sama siswa dia akan melihat tampilan seperti ini bapak ibu nah siswa bergabung nah seperti itu oke deh ya jadi itu bapak ibu ya kita sudah bikin kelas kita selanjutnya nanti bapak ibu akan belajar ya bikin beberapa konten dari nah ini kontennya masih kosong ini ya kita akan coba pertama kali nanti pakai rekam layar nanti juga kita akan mencoba untuk upload video unggah video dan nanti kita akan mempraktekan yaitu dari youtube seperti apa jangan kemana-mana ya bapak ibu gak usah khawatir yang ikut di klat ya karena apa materi tadi sudah kita bikin tutorialnya ini sengaja saya bikin seperti ini langkah-langkahnya bapak ibu ya sama ya tuh sama nah terus kemudian ini juga sama ya langkah-langkahnya seperti yang saya praktekan tadi ini sama ya bapak ibu ya nah buat yang ikut di klat nanti enak ya jadi bisa langsung lihat ini apa namanya tutorial ini kalau bingung lihat video yang saya jelaskan ini maka sudah beres ya baik bapak ibu nah akun sudah selesai nanti selanjutnya kita akan bikin kelas dan bikin kelasnya sudah saya praktekan juga seperti ini bapak ibu ya sama ya kayak tadi ya tuh ini sama ini perbedaan kelas-klasik sama kelas tambahan nah terus kemudian buat kelas bisa membagikan pakai tiga cara kemudian nah ini contoh saya waktu men-share kelas saya kepada siswa di grup FB ya saya kasih linknya tinggal di klik saja dan nanti akan siswa bisa masuk ya ini bapak ibu nah untuk mengetahui jumlah siswa yang sudah ada di kelas bisa klik ini bapak ibu kebetulan ini kan masih belum ada siswa ya nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan siswa-siswa yang sudah masuk di kelas saya oke itu bapak ibu nanti selanjutnya di video berikutnya kita akan bikin konten dari upload video seperti apa jangan kemana-mana tetap di channel RSK Kapasita Oficial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati